Intro Memirsa jual beli tanah rumah sakit sumber waras oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta berbuntut dilaporkannya Gubernur Basuki Cahayapurnama ke KPK. Ahok dituding merugikan negara ratusan miliar rupiah. Apa sebenarnya yang terjadi? Berikut penelusuran tim Liputan Metro TV. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok 20 Agustus 2015 dilaporkan ke Komisi Pemberatasan Korupsi atau KPK terkait pembelian tanah rumah sakit sumber waras. Berdasarkan kronologi yang dibuat oleh BPK, masalah bermula ketika pada 6 Juni 2014 lalu, Ahok yang pada saat itu menjabat sebagai PLT Gubernur DKI Jakarta hendak membeli lahan seluas 3,6 hektare milik rumah sakit sumber waras untuk dijadikan sebagai rumah sakit jantung dan kanker. Ahok mengalokasikan anggaran sebesar Rp775,69 miliar untuk pembelian lahan yang terletak di Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat tersebut. Harga total pembelian lahan mengacu pada nilai jual objek pajak atau NJOP sebesar Rp20,75 juta per meter. Ini kan permula dari temuan BPK ya, diduga ada keurian negara Rp191 miliar. Nah temuan BPK itu kemudian Dewan menyikapinya, karena dia kan menyampaikan pada forum kita gitu ya, Dewan menyikapinya dengan membuat pansus. Pansus sudah mendatangi sumber waras. Banyak sekali kecocokannya lah antara temuan pansus dengan apa yang ditemukan oleh BPK. Misalkan bahwa PLT Gubernur ada parapnya untuk menganggarkan, walaupun di bawah ada sesuai dengan ketentuan gitu. Kemudian dinas kesehatan ternyata menunjuk tempat lain, bukan di situ gitu. Itu banyak temuan. Ketua BPK Hari Azhar Aziz menjabarkan, atas permintaan KPK, pihaknya saat ini masih menghitung kerugian negara dalam kasus ini. Kita diminta oleh KPK untuk menghitung kerugian negara sesungguhnya, dan saya sudah mendatangani surat tugas investigasi. Timnya sudah terbentuk, tetapi nanti sekarang sedang berjalan, ada tambahan permintaan waktu, ada juga tambahan permintaan tenaga investigasi. Wakil Ketua Pansus DPRD DKI Jakarta, Prabowo Sunirman membenarkan adanya kejanggalan dalam pembelian lahan untuk pembangunan rumah sakit sumber waras. Kalau bukti-bukti kan bisa dibaca di laporan BPK, jelas kok itu. Ya, salah satu tadi saya katakan ada bidang tanah yang berbeda. Kemudian juga masih adanya transaksi jual-beli yang belum batal, kok mereka sudah memiliki transaksi. Kemudian sudah adanya penunjukan lokasi lahan yang harusnya tidak dibeli di situ. Dan oleh Buudin sudah dinyatakan bisa membangun rumah sakit kanker di Sumeru, di Sunter. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik menyatakan, sejauh ini berdasarkan data yang diterima dari pihak BPK dan temuan dari tim Satgas, Gubernur DKI Jakarta adalah pihak yang bertanggung jawab terkait pembelian lahan di rumah sakit sumber waras. Kalau ini masuk nanti sebagai dirana hukum, ya nanti tinggal kita lihat siapa yang bertanggung jawab. Kalau melihat data-data itu kan Gubernur bertanggung jawab. Karena Gubernur ada suratnya, dia bertanggung jawab. Sebelumnya BPK menuding adanya kesalahan prosedur dalam pembelian lahan rumah sakit sumber waras oleh Pemprov DKI Jakarta. BPK menyebut adanya indikasi penyelewengan dana dalam transaksi pembelian. Meski demikian, hal ini dibantah oleh Ahok. Ia bahkan menantang seluruh pejabat BPK dan DPRD untuk melaporkan kekayaan masing-masing. Pemerintah malah menegaskan harga appraiser boleh dibeli. Dan NGOP rata-rata 80% dari appraiser. Sekarang Anda bisa beli di harga NGOP. Kalau soal Anda mengatakan orang menerima komisi karena jual NGOP bisa lebih murah dari itu, Anda suruh PPATK selidikin aja. Karena saya sudah mewajibkan semua non-tunai transaksi. Semua uang ditransfer, bukan uang kontan. Lalu coba lihat gedung RKPP. Gedung RKPP nih, RKPP belinya NGOP apa harga pasar? Harga pasar lebih mahal dari NGOP. Kenapa gak diperiksa? Pemirsa Kementerian Perdagangan, hari ini kembali mengumumkan update atau perkembangan terbaru terkait korban Kementerian Agama. Maksud kami Kementerian Agama kembali mengumumkan perkembangan terbaru terkait korban tragedi Mina yang terjadi pada hari kami selalu. Dan berikut akan kami sampaikan keterangan Kepala Daerah Mekah, Arsyad Hidayat beberapa saat lalu. Ya kami mohon maaf Mersa karena ada kesalahan teknis, kita akan beralih ke informasi lain. Jual beli tanah rumah sakit sumber waras oleh Pemda DKI Jakarta berbuntut dilaporkannya Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama ke KPK. Ahok dituding merugikan negara ratusan miliar rupiah. Apa sebenarnya yang terjadi? Berikut penelusuran tim Liputan Metro TV dalam kasus tersebut. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau AHOK 20 Agustus 2015 dilaporkan ke Komisi Pemberatasan Korupsi atau KPK terkait pembelian tanah rumah sakit sumber waras. Berdasarkan kronologi yang dibuat oleh BPK, masalah bermula ketika pada 6 Juni 2014 lalu, AHOK yang pada saat itu menjabat sebagai PLT Gubernur DKI Jakarta hendak membeli lahan seluas 3,6 hektare milik rumah sakit sumber waras untuk dijadikan sebagai rumah sakit jantung dan kanker. AHOK mengalokasikan anggaran sebesar Rp775,69 miliar untuk pembelian lahan yang terletak di Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat tersebut. Harga total pembelian lahan mengacu pada nilai jual objek pajak atau NJOP sebesar Rp20,75 juta per meter. Ini kan permula dari temuan BPK ya, diduga ada keurgian negara Rp191 miliar. Nah temuan BPK itu kemudian Dewan menyikapinya, karena dia kan menyampaikan pada forum kita gitu ya, Dewan menyikapinya dengan membuat pansus. Pansus sudah mendatangi sumber waras. Banyak sekali kecocokannya lah antara temuan pansus dengan apa yang ditemukan oleh BPK. Misalkan bahwa PLT Gubernur ada parapnya untuk menganggarkan, walaupun di bawah ada sesuai dengan ketentuan gitu. Kemudian dinas kesehatan ternyata menunjuk tempat lain, bukan di situ gitu ya. Itu banyak temuannya. Ketua BPK Hari Azhar Aziz menjabarkan, atas permintaan KPK, pihaknya saat ini masih menghitung kerugian negara dalam kasus ini. Kita diminta oleh KPK untuk menghitung kerugian negara sesungguhnya, dan saya sudah menandatangani surat tugas investigasi, timnya sudah terbentuk, tetapi nanti kalau sekarang sedang berjalan, ada tambahan permintaan waktu, ada juga tambahan permintaan tenaga investigasi. Wakil Ketua Pansus DPRD DKI Jakarta, Prabowo Sunirman, membenarkan adanya kejanggalan dalam pembelian lahan untuk pembangunan rumah sakit sumber waras. Kalau bukti-bukti kan bisa dibaca di laporan BPK, jelas kok itu. Ya, salah satu tadi saya katakan ada bidang tanah yang berbeda, kemudian juga masih adanya transaksi jual beli yang belum batal, kok mereka sudah punya transaksi. Kemudian sudah adanya penunjukan lokasi lahan yang harusnya tidak dibeli di situ, dan oleh Buudin sudah dinyatakan bisa membangun rumah sakit kanker di Sumeru, di Sunter. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik, menyatakan, sejauh ini berdasarkan data yang diterima dari pihak BPK dan temuan dari tim Satgas, Gubernur DKI Jakarta adalah pihak yang bertanggung jawab terkait pembelian lahan di rumah sakit sumber waras. Kalau ini masuk nanti sebagai dirana hukum, ya nanti tinggal kita lihat siapa yang bertanggung jawab. Kalau melihat data-data itu kan Gubernur bertanggung jawab, karena Gubernur ada suratnya, dia bertanggung jawab. Sebelumnya BPK menuding adanya kesalahan prosedur dalam pembelian lahan rumah sakit sumber waras oleh Pemprov DKI Jakarta. BPK menyebut adanya indikasi penyelewengan dana dalam transaksi pembelian. Meski demikian, hal ini dibantah oleh Ahok. Ia bahkan menantang seluruh pejabat BPK dan DPRD untuk melaporkan kekayaan masing-masing. Pemerintah malah menegaskan harga appraiser boleh dibeli. Dan NGOP rata-rata 80% dari appraiser. Sekarang Anda bisa beli di harga NGOP. Kalau soal Anda mengatakan orang menerima komisi karena jual NGOP bisa lebih murah dari itu, Anda suruh PPATK selidikin aja. Kan saya sudah mewajibkan semua non-tunai transaksi. Semua uang ditransfer, bukan uang kontan. Lalu coba lihat gedung RKPP. Gedung RKPP nih, RKPP belinya NGOP apa harga pasar? Harga pasar lebih mahal dari NGOP. Kenapa nggak diperiksa? Jadi kamu mau audit orang itu lihat di tiketnya, karakternya gitu loh. Berdasarkan data yang diterima dari Dinas Tata Ruang DKI Jakarta dan berpedoman pada Peraturan Presiden No. 71 tahun 2012 tentang penyelanggaran pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Menyatakan bahwa pengadaan tanah tersebut masih banyak kekurangan dan tidak layak untuk dijadikan rumah sakit kanker dan jantung. Sejauh ini pihak BPK masih akan terus bersinergi dengan pihak KPK guna menelusuri sejumlah mana kasus pengadaan lahan bagi rumah sakit sumber waras. BPK mengatakan bila mana kedepannya ada indikasi tindak pidana korupsi kepada pihak Pemprov DKI Jakarta, maka pihak BPK tidak akan segan untuk melimpahkan kasus ini ke pihak KPK untuk diproses secara hukum. Kalau itu selesai saya tidak dapat menyampaikan ke publik karena itu wilayah informasi yang diklasifikasikan oleh Undang-Undang Kebebasan Informasi. Dua hal yang diklasifikasikan itu apabila informasi itu bersifat rahasia negara, kalau ini sudah menjadi wilayah hukum maka kami langsung serahkan kepada KPK nanti silakan KPK yang mengumumkan hasil kalau mereka menganggap perlu. Saya berani nantang kok periksa harta saya, pajak saya bayar sama biaya hidup, berani nggak lo pejabat BPK begitu? Berani nggak DPRD belakang ngomong gitu? Apabila Sunilman Prabowo bisa kaya raya begitu kan? Cuma jadi kepala dinas, kepala pasar jaya, dirut dan darma jaya. Lo mau buka-bukaan, audit dong BPK dia. Ngomong sama dia gitu. Proses investigasi masih terus berlangsung. Pihak Pemprog masih menunggu tim audit BPK dan Satgas Dewan Perwakilan Daerah Provinsi DKI Jakarta guna menyelidiki kasus ini. Bayunur Cahyo, Ade Permana, Metro TV